Pemirsa diduga akibat sopir mengantuk sebuah mobil bak terbuka berisi 17 orang terjun ke dalam jurang di Purwakarta, Jawa Barat. Dua penumpang tewas dan puluhan lainnya terluka. Para korban merupakan rombongan yang baru mengantar pengantin. Sejumlah penumpang terjatuh dari mobil bak terbuka yang terguling dan terjun ke jurang sedalam 7 meter. Peristiwa ini terjadi di area persawahan Jalan Raya Desa Depok, Purwakarta, Jawa Barat, minggu siang kemarin. Dua korban diantaranya tewas termasuk bocah berusia 9 tahun. Sementara delapan penumpang lainnya terluka. Seluruh korban dievakuasi ke rumah sakit umum daerah Bayu Asih, Purwakarta. Menurut saksi mata, kecelakaan berawal saat mobil bak terbuka yang membawa 17 orang ini dalam perjalanan pulang usai mengantar pengantin dari kecamatan Manis, Purwakarta. Diduga sopir mobil bak terbuka mengantuk hingga kendaraan oleng, menaprak pohon dan terjun ke jurang. Jadi awalnya oleng ya Pak? Oleng. Oleng. Karena kan ngantuk? Mungkin ngantuk, mungkin apa, nggak tahu. Pokoknya oleng, pas oleng langsung jatuh ke bawah. Oh gitu. Pulang balik sana. Pulang balik sana. Berapa orang Pak di mobil? 12 orang. 17. 17 orang. Ini mana ngebut nggak? Nggak, nggak ngebut. Terus kenapa sampai? Nggak, nggak. Jalan kosong. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan ini. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, I News melaporkan.